Halo guys and girls akhirnya Alpik ya Alpik kita cobain si Genos sayang tidak ada keepsake jadinya 50% dengan kata lain mengandalkan apinya si Hellfire ataupun si G4 itu sendiri tak disayangkan tapi kita ya setidaknya bisa melihat seberapa parah cuman kalau misalnya parah banget ini berarti kredit untuk apinya Hellfire juga dulu sih dia hanya memanfaatkan apinya Hellfire untuk diledakkan menjadi trude image maklumlah 50% chancenya kalau tidak berkipsek plus ada babsi G4 juga ya BTW trio pepek ini hanya bisa kalau kalian pakenya gil ya di korba bakusan bisa sih pakai Sonic cuman di korboros nggak bisa karena Sonic dan hellfire sendiri udah duelist tuh oke seperti ini kita lihat wede wuh nih buat yang ngelawan bakusan nih kayaknya Atomic versus eh plus G4 bisa tewas duluan musuhnya kena sabet sekaligus apinya langsung jalan mungkin ya Oke kita lihat ledakanya incoming kalau begini mah kayaknya geru gensuk ini bukan Atomic dan ini geru gensuk ini terlalu gawat ini warfada breakthrough ya si boros ya berarti ya Oh ini gawat ini kita lalu over ini piling-piling gua juga enggak enak ini kesampingan geru sekalipun si ur berikutnya bisa jadi pemadam kebakaran Wah giri yukah ini jeng 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 jerry unisa kayaknya ini bagus nyebabnya coba nah siap-siap lagi aja deh sekali lagi sekali lagi si cumi itu keluar beneran aduh padahal tadi gua udah mau siap-siap pakai si borsanya ah bener kan bener ini kelar kita men nggak bisa aduh-aduh si TTM kali ya kalau ada TTM lumayan tuh buat bongkar-bongkar siapa lagi guys babang surya nih babang surya mens babang surya gua tidak ada Awaken 2 eh bukan bukan Awaken 2 wg cuma nambah follow up-nya ya keepsake keepsake kayaknya ya kalau analisa gua nih bukan hanya bakusan loh memang borosnya juga berkurang kan borosnya yang berkurang oleh hellfire sekaligus hellfire nya ini dbc terlalu tinggi jadinya dibantu si jenos alhasil si cumi itu jadi kembal kembali nah kan cumi lagi kan seperti itu guys berarti wajar yang tadi sebelumnya ada yang pakai TTM lumayan tuh curutnya buat bongkar-bongkar breakthrough ini kayaknya boros boros kurang nih karena boros kan caranya harus jalan caranya betul-betul jalan tapi kita coba lihat nih nih pembuktian terakhir nih habis ini kita ganti ke korboros sajalah soalnya gua nggak punya TTM yang awaken 2 ataupun suiryu berkipsing TTM awaken 2 atau suiryu berkipsing wadi eranya jenos nih mantep nih TTM awaken 2 atau suiryu berkipsing untuk typeclass tidaknya menjamin kalian tidak di keganti wame awasih sama gerujen sup weli ini Oke berikutnya kita kembali ke korboros ya nih gini aja abad si boros yang ke belakang ya tergantung gerugian super paling ya terima saja kalah speed ya terima saja kalah speed daripada kita pakai bakusan lagi udah berapa kali tadi ada empat kali kayaknya kita kegocek sama cumus tadi gue juga emang mau hujan guys ketanggep lah suaranya emang setidaknya enggak enggak ini telak di shop sudah ada run yang 39 main larun 39 dengan Mong soalnya kan gua ini away kedua ini fullset sih Sonicnya ini jadi kayak batu gunting kertas ini jadi jatuh memang parah nih kalau dikipikan makin gila ini soalnya tadi kan apinya rata-rata punya si nilain yang apinya si genos kurang sedikit karena kacatnya masih lima persen tapi ini saatnya babang suwiri menggila kembali ya dengan non-fit dan lain-lain nah ini nih walau si genosnya true damage walau si genosnya true damage tapi chance apinya dia masih kecil karena polos ini tidak pergi cek nih wawah salam sih kesehatan hebat semangat waduh digembukin kita men sama mit surya kalau kata orang tenang bapak surya saya perlu dengan anda ya menurut saya masih jossi surya apalagi di metanya si Giryu mulai hadir ini tapi ya tapi ini bukan Giryu nya yang meta lebih ke keadaan meta saat ini bikin Giryu viable seperti itu kalau fullmeta ada genos ada hellfire si Giryu yang bisa nyeli ya kayak gila anti-meta jatuhnya gimana menurut kalian filosofinya ya begitulah jadi kita bangun boros coy wawah mantap tipis dari setadil gokil menang kalah menang kalah menang kalah karena sweet ada nggak nih sih ini ada enggak nih sih tapi lebih sehat kayak gini sih lebih sehat kayak gini soalnya enggak yang murni bakusan jadi freman nah kita yang di bakusan ini ya enggak sih nah tahun gitu tadi Giryu Gensuk ya namanya tiga pilihan terakhir ya indinya tiga pilihan terakhir itu yang kalian ini gua pakai boros buat ngelawan Giryu Gensuk musuh bisa bakusan gua pakai Giryu Gensuk musuhnya yang boros nah itu tadi gua bilang sweet tuh karanya ke situ lah ini akhirnya ketemu orang-orang bagi bakusan wah ini kita yang rungkat nih men apakah gagaknya bisa Oh kayaknya nggak bisa sih ketinggian intinya ah ya bener kita ini di bakusan inmen jadi intinya bakusan menang lawan boros ya dalam kondisi full meta ya bakusan menang lawan boros sangat sulit lawan Giryu Gensuk tapi boros menang lawan Giryu Gensuk sangat sulit lawan bakusan yang seperti itu wah ini yang tadi gue kali ini coba kita yang Giryu Gensuk ya dari coba Giryu Gensuk ini nah itulah kenapa dia pakai Giryu cuman apakah mampu Giryu dia untuk membiayai pes kita coba tes kalau Giryu berkipsek si bisa ya kalau Giryu nya tidak berkipsek wah kurang sih cuman break terus sekali enakan TTM a1 sekalian kita lihat gimana sih eh Giryu Gensuk ya dia kayaknya gini bakusan lagi nah ini sweet nih ini sweet nih Aduh cuman nggak bisa kalau pakai Sonic ya Aduh mana enggak ada red run speed lagi sih gilnya ya udah kita tetap Giryu Gensuk kita coba sweet hit ah bakusan dia meskipun dia jadi ke sweet bajigur bajigur Oke kita lihat nih Apakah mampu ini mentekalnya kalau Surianya berkipsek kelar kita soalnya di breakthrough berkali-kali Oh dipisah ke situ dia ya biar Surianya yang full pieces sama sih oke menarik untungnya juga pake gaga-gagak nih kalau nggak langsung ke breakthrough tuh satu lapis HP waktu breakthrough langsung nah tuh kalau banget normal damage-nya eh tidak kena yang depan kalau kena yang depan tadi ke breakthrough tuh hahaha kita ada faktor hoki nih faktor hoki satu waduh tapi dia ini ke belakang nih apinya uh langsung pecah coy Oke ini dia si bapak sulim waduh gara-gara gua nggak pakai root speed nih sih gilnya harus masih giliran kita jalanku uh selamat giliran kita main wah ini nih wah tembus ini Ayo Pak tunjukkan keapianmu menyala musuhku jadi sweet begitu kita jangan tunjukin for kita di atas berarti ya kalau memang mau pakai bakusan atau bikin bakusan jadi band-band worthy band aja sih gergen sepuluh kalau di simpon atus alhasil kalau kalian tampilin bakusan di depan ngeri dia pasti nah ini hasilnya ya Wow amazing sih ini jadi jujur nih kok judai jadi ini kayak janken jadi kayak janken atau sweet Halo kalian ini telunjuk lawan jempol jempol lawan klinking klinking lawan telunjuk tapi bagus sih jadi bervariatif itu saja video kali ini cuman gua gam gua ulangi sekali lagi yang bikin si Geryu keluar lagi itu kondisinya kondisi matchnya yang terlalu cepat makin cepat damage-nya terlalu over alhasil Geryu nya keluar kembali walaupun banyak secara breakthrough tapi tetep mengeri loh itu God mode yang ditawarkan si Geryu Gensu mantap ya dengan dengan kata lain tapi di sisi lain si genosnya yang bikin metanya berubah banget begini jadi bervarian begini berarti genos itu sendiri disebut meta changer ini dalam artian genosnya tidak berkipsek loh dengan kondisi genosnya tidak berkipsek bikin si Geryu Gensu jadi dilirik ya jadi dilirik gokil gokil bahkan dengan kena breakthrough berkali-kali sekalipun satu God modnya aja dari tiga itu itu jadi berharga sekali kalau kemarin nggak berharga lah apalagi di ini di yang sebelum hellfire masih tebel tuh si boros dengan keadaan hellfire boros jadi enggak setebel kemarin hape siliknya itu juga yang bikin alasan Aloy mulai dilirik juga soalnya kan kalau dikroll di Hero ngasih special God tuh lumayan tuh ya kan buat awal-awal modal tapi ledakannya makin gawat kayak gini kayaknya special God yang ditawarkan Aloy juga langsung hilang sih kayaknya itu saja video kali ini kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan kalau ada mau saran monggo dan kalau suka video seperti ini like dan sub ya kalian pikir gue pantas tuh adios selamat menikmati